Kebakaran hebat terjadi di gedung Panti Sosial Bina Remaja milik UPTD Dinasosial Provinsi Bengkulu Jumat malam. Dan kebakaran ini menghanguskan dua gedung, satu musola serta empat mobil. Kalau bisa dapat anda saksikan kebakaran hebat yang terjadi di lingkungan Panti Sosial Bina Remaja milik UPTD Dinasosial Provinsi Bengkulu yang ada di Jalan Batang Hadi, Kelurahan Padang, Harapan, Kota Bengkulu yang terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sejak gua merah, berkobar, melahap, habis dua gedung yang ada di Panti Sosial Bina Remaja ini. Ini budang Tagana yang berisikan plastik, terpal, tenda, perahu, feber, dan juga musola Dinasosial serta menghanguskan empat unit mobil. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi di Panti Sosial dan diduga kebakaran ini disebabkan oleh konsleting listrik, tanda korban jiwa dalam peristiwa ini. Di saat kejadian kebakaran terjadi, diketahui anak-anak yang ada di Panti Sosial Bina Remaja ini sudah pulang ke asram. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.